Padahal-padahal tapi trepot loh. Trepot yang lama. Ya sebenernya yang lama sih, yang mwilen sih. Iya, tapi kalau tadi cuma... Woy! Selamat pagi, Tommy. Lo tek banget sih. Kenapa, Tom? Tumben muka lo jadi downhill begitu? Tau, Tom. Are you okay? Body okay? Oke? Cerita dong, cerita dong. Siapa tau kita bisa bantu. Tolak, Mbak. Eh? Ditolak, aku ditolak, Mbak. Serius loh. Muka kayak lo. Muka Tom terus kayak lo ditolak. Kok bisa? Eh yaudah deh, Tom. Cinta ditolak, dukun deh bertindak. Sini aja dibantuin. Iya nggak? Gimana caranya? Kasih bunga, kirim bunga. Alergi. Gue masakin. Lihat ketat. Eh, ini aja kan mau tahun New Year. Kali aja lo mesti ngecek peruntukan itu lo. Lo SEO-nya gimana. Aduh udah deh, nggak usah liat-liat peruntungan. Gue kasih saran aja gimana. Apa sih saran lo? Jawab ya. Hmm. Oke. Hobi. Main game. Pekerjaan. Main game. Kalo weekend ngapain? Main game. Ya udah, gampang kalo gitu. Lo tinggal cari game apa yang dia suka. Terus lo cari dia tuh yang paling barunya. Kirim ke rumah pake kurir ya kan? Abis itu lo main game barengan deh. Oke. 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 marry Lord Harper. Do you members? Dan consistency. Giteha. Maaf. Tengg. Karena sebentar lagi udah mau Chinese New Year, hari ini kita temanya makanan yang dimakan pada saat Chinese New Year gitu ya Om ya. Bernuansa. Bernuansa. Kita masak apa aja Om? Yang mudah tapi unik dan mungkin umum orang Indonesia tidak terlalu lazim. Nah, saya mau tanya kamu suka marah nggak sih? Hehehe. Sandra. Suka bete, ngamuk gitu tuh. Kepercayaan di Tiongkok itu harus makan bebek. Biar marah? Nggak. Bebek itu menurunkan mood. Bebek itu nggak koy ayam, kalau ayam digebah kan lari. Kalau bebek dia nggak lari cuma dia wek-wek aja, dia egol-egol gitu. Jadi dia karakteristika lebih tenang. Biar marah? Ini bebe asin. Ini saya rebus dulu. Sandra bisa potong, dibagi dua aja. Ini ada macam-macam mama gue hari ini. Ini rasa manis, jadi ada asin, ada manis. Ini lemak-lemaknya ini, ini kita anggap sebagai kaldu. Ini buat mengaruh nasinya. Di acara Imlekan itu, jamur ini namanya jamur hyuko. Ini penting. Dan jamur ini mengandung glutamate yang tinggi. Semua jamur mengandung glutamate yang tinggi. Hanya khusus yang hyuko yang kering ini lebih tinggi lagi. Jadi seperti MSG ini kita masukkan. Nanti kita pakai waktu nasinya. Sering orang Indonesia itu, kalau tidak pakai micin katanya, terus dikasih gula gitu. Padahal bahan-bahan kita itu mengandung glutamate semuanya. Dan ada gulanya. Saya mau bikin chashio. Jadi kombinasi ini, makanan ini coba kamu bayangin ya. Sama-sama bebek, paha itu di asin. Dadanya itu manis. Kok udah kecap-kecap. Nanti ayam, saya buat chashio dengan rada manis yang gosong. Caramelize, bukan gosong pahit. Ini penting nih. Ini kecap asin pekat. Terus ini kecap asin yang ringan. Hoisin. Hoisin ini beli sudah jadi. Ini nggak bisa bikin sendiri, ini harus bikin beli jadi ya. Ini gula ini harus agak banyak. Karena asin harus diredakan, diredam dengan gula. Terus ini minyak wijen ya. Minyak wijen itu sehat. Goyang. Goyang itu? High spice. Aku yang penting, aku perlu ini nih. Itu cari di mana? Di kotak banyak. Di kotak banyak. Namanya arak dari... Bisa diminum, mom. Aroma. Bisa dong. Bisa diminum. Aroma mawar. Tapi jangan diminum. Enak banget. Itu airnya bisa sana cobain nggak om? Oh. Kalau mau masak itu sebenarnya harus otomatis. Sebelum itu harus coba. Enak banget om. Nyerep ya. Padahal belum ada garam. Ini rasanya. Ini yang saya suka tentang mule limon. Tadi kan dimasukin garam. Itu kan udah asin. Udah asin. Ini udah asin. Ini rasanya benar-benar udah kayak kuah. Kayak soup broth. Ya om ya. Ini kalau Hugo yang jenis ini, very meaty. Iya. Karakterisnya tuh. Dari tadi mikir tuh apa namanya. Ini masukin aja di blansir. Ini hanya dilayukan aja. Aku mau ada space sedikit buat bebeknya. Cocok buat kamu. Karakter kamu yang suka ngamuk. Cocok jadi makan bebek. Oke. Tadi sudah di Aron. Tujuan Aron tuh supaya semuanya well coated ya. Kuahnya apa semua terpadu dengan ini. Ini ayam gantung. Bisa tolak lemari es selama satu malam. Oh ya satu malam. Kalau kita mau. Terus kalau udah baru kita masukkan ke dalam oven. Kita masukin ke dalam oven TK. Oven TK itu jangan lupa dia bisa api atas atau api bawah. Bisa juga api atas aja atau api bawah aja. Dan yang pasti kita sekarang masukinnya itu di temperatur 100 derajat Celcius. Terus nanti kalau udah mateng, kita panaskan lagi. Kita blast ke. Dengan temperatur 250-250. Sepanas mungkin. Hanya untuk sebentar. Karena begini. Makanya kalau bikin seperti ini. Ayamnya harus mateng dulu. Gentle. Masanya 100 derajat. Dia mateng. Kalau namanya casio itu harus ada yang seperti gosong wah harum. Itu tanpa temperatur tinggi gak bisa. Maka ini selalu kita sisakan. Yang ini. Nah nanti dipolesin lagi sama ini. Terus dihajar lagi dengan temperatur tinggi gitu. Tidak. 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 Tak. Tidak. Tidak. Oke, ini ayamnya setelah kita keluarkan dari oven, kita basuh lagi dengan campuran coisin sauce. Ya Om, ini sudah, kita sudah set begini, kita tutup. Gue udah kayak kung fu panda nggak? Om, ini aku keluarin ya Om. Ya. Wow, it's caramelized. Aku ambil di sini, keluarin dulu. Ini tujuannya supaya ini proses masaknya jalan terus nih. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Terima kasih banyak, Om William Wong. So, udah. Mampir ke sini, meluangkan waktu. Dan menunjukkan kepada kita semua pemirsa cara memasak tradisional. Kira-kira seperti apa. Terima kasih Om ya. Senang banget ya kedatangan dong. Bye-bye Shifu. 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 Ya iyalah. Kan aku udah bilang kalo aku tuh tau banget soal kamu. Sama-sama. Oke, beneran ya. Aku tunggu. Telepon kamu ya. Oke. Bye. Bye. Yes. Saran dari lo berhasil banget. Thank you banget anak aduh. Yaudah next step jangan nembak dulu. Gitu. Terus? Terus gue mesti apa doang? Yaudah lo santai aja dulu. Terus itu biarin dia kaget. Ternyata lo kenal dia lebih daripada apa yang dia kira. Bener juga sih ya. Nyangka ya lo jago soal gini-ginian. Ya iyalah. Dulu mah SMA banyak banget cowok-cowok yang naksir sama gue. Bang sekarang enggak. Kok ada sen sih loh. Oke. Kan tadi kan kita udah bikin nih. Mister William Wongso pake duck. Nah kalo gue pake ayam Bi. Gue udah marinate nih pake oyster sauce. Kecap asin. Kecap asin. Kecap asin. Ini juga sama. Aku sekarang bikinnya ini. Aku marinate terus aku mau soté sedikit. Lo gak disotéin. Boleh. Soté sebentar. Gak usah. Pokoknya lebih supaya dia brown aja. Kalo bikin clay pot gak boleh terlalu mateng pada saat ini. Karena kita akan masukin ke dalam oven ya. Jadi make sure hanya browning aja. Ini sama soalnya tekniknya tadi. Kalo om William kan bener-bener teknik yang cukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Ngaronin nasi kayak gini itu gak bisa cepet-cepet, kalau mau cepet sebenarnya lebih enak adalah berasnya itu dicuci dulu, terus dikeringin, lalu baru di aronin. Kalau misalnya pakai kaldu ayam juga sebenarnya sama aja karena ini ada ayam. Udah ya, mudah-mudahan gak kebanyakan ya. Kita diemin sampai dia mulai menjadi setengah mateng. Nih tadi pakai acar-acar iu nah. Ini daun ini, daun olive. Kita jadikan satu. Ini deh mushroomnya. Jadi ini kita udah begini, kita masukin ke dalam oven. Jangan lupa ditutup clay potnya. Jadi kita nunggu. Jadi kira-kira kan nasinya sekitar berapa? 20-30 menit. Panas, panas. Panas, panas. Panas, 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 panas. Heeeee. Baunya so unbelievably good. Cobain ya. Cuman satu. Endang, gurindang, bang bang bau. Aduh, cuss. Gue mesti buat puding, almond puding, tapi kita pakenya no chatelle, yummy cream cheese. Terus kita kasih di atasnya mandarin, karena buah mandarin itu identik sekali dengan Chinese New Year. Begitu. Aku pakai almond puding, terus susunya kira-kira tiga cup. Kalau no chatelle itu dia cream cheese, tapi dia lebih padat teksturnya. Seperti itu. Oke, so ini kan cream cheese nih, basically cream cheese dari produk kami ya, dan ini produk lokal. Dan halal pula. Terus dia gitu juga praktis, dan dia juga higienis, ya kan? Dan New Year's Chatelle ini, yang disebut nama cream cheese, mempunyai tekstur yang sangat padat. Dan juga, gunnya juga strong, tapi subtle, subtle itu dalam arti lembut. Ini perfect banget untuk cream cheese. Cheesecake. Nah, cheesecake. Terus kalau ini juga bisa kita bikin untuk pasta, sauce. Terus bisa juga dipakai sebagai topping kue. Ini kayak misalnya hari ini kan kita buat puding. Untuk toppingnya, aku buat dengan si cream cheese ini, no chatelle. Plus ditambah buah. Oke, San, ini kalau misalnya udah agak mendidih gitu, nanti kita diemin. Jadi diemin aja gitu, maksudnya gini. Diemin. Jadi, wafernya itu sebenarnya bisa pakai kue apa aja? Bisa pakai wafer yang coklat. Terus misalnya di rumah ada kue bolu, itu juga bisa pakai. Kalau mau pakai coklat chip cookies, juga bisa. The trick is that, ini cream cheese kalau kita makan begini aja kan udah pasti dia agak asem. Karena emang dia keju untuk dessert. Nah, ini cream cheese-nya supaya manis kita campurkan dengan susu kental manis. Seperti ini, San. Ini susu kental manis, aku campur sini. Whipped cream mesti dikocok sampai dia agak kaku. Kan biasanya kan kalau whipped cream, yang kuat ngaduk, kuat ngocok itu kan sandra. Ini sekarang gantian. Nah, gimana nih? Ini dikit dulu, biar dia bisa nyatu dulu semuanya. Jadi kalau untuk folding, tekniknya itu harus dicampurkan sedikit-sedikit. Jangan sekaligus, karena nanti jadinya akan pecah. Dan ini juga karena mereka kan beda tekstur. Tekstur. Jadi mereka harus dibantu gitu loh. Ya kalau udah mulai dingin, mulai mengeras. Jadi masukinnya itu, jangan lupa diaduk dulu supaya rata. Kita masukin. Terus begitu kita masukin ke dalam lemari es. Kita tunggu selama 30 menit kira-kira. Eh, pudingnya ada di mana? Pudingnya aku keluarin dulu dari lemari es. Oke, ini dia si cream cheese no chatelle. Ini tadi yang udah dicampur sama whipped cream, sama susu kental. Jadi supaya rasanya lebih manis. Nah, terus di atas puding ini, kita taruh mandarin, jeruk mandarin. Kita atur. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kulit lumpia, kulit pangsir, karena itu dari setiap sayuran itu ada maknanya ya. Ini ada acar. Ini ada portal. Anak tuh seneng banget kalau pas Chinese New Year, suka ada barongsai, masuk ke rumah. Kan soalnya katanya kalau barongsai itu kan it's like a blessing kan. Ikan, ikan salmon, jadi kalau di tradisi China itu sebenarnya bisa pakai salmon, bisa pakai abalone ya? Iya, biasanya sih abalone ya. Pokoknya harus ada ikannya. Pokoknya harus ada ikannya. Jahe, taruh di atasnya. Oke. Ini ada roasted peanuts, kacang yang udah kita masukkan ke dalam oven, terus kita panggang sebentar. Terus kita hancurin. Jadi kacangnya tuh nggak usah terlalu lembut ya, kasar-kasar aja udah cukup. Tadi gorengannya kita masukkan ke dalam sini. Nah, ada wijen. Oke, putih di sini, wijen. Terus ini ada sinamon. Oke, raw fish artinya kekayaan, hidupnya panjang. Si jeruk balik artinya? Punya karakter dalam kehidupan. Pepper, attract more money. Nah, sekarang itu plum sauce adalah untuk menambah manisnya hidup. Olive oil ya. Untuk meningkatkan profit. Kita coba masukkan lagi oil yang banyak ya. Supaya uangnya tambah banyak. Iya nggak sih? Kacang ini untuk tambah awet muda. Terus apa lagi? This piece ini nih. May your home filled with gold nuggets. Untungan sampai. Jadi kalau kita buka ada batang emas maksudnya itu. Udah percaya dalam gue. Keuntungan. Kita campur, kita aduk sambil kita bilang good luck. Joy sih Paco. Happy new year. Happy new year. Semoga dalam perjalanan kemanapun itu kita selamat. Selamat. Terus bisnis kita berkembang. Dapet emas di pintu. Dapet emas di rumah. Dapet emas di rumah. Dapet emas di rumah. Terus udah itu kita makan deh. Gongsi-gongsi. Gongsi sakit. Enak. Angkat-angkat lagi. Kenapa lagi? Aduh. Saran dari lo nih bikin gue bangkrut. Maksudnya? Lo mesti liat dong. Sekarang dia kirim semua game yang dia belum punya. Dia minta beliin ke gue. Aduh belum lagi ya dia minta semua aksesoris. Mulai dari gitar-gitaran. Terus yang buat nyetir mobil. Ada lagi pistol-pistolan. Aduh semuanya deh. Tom. Lo ngebeliin kan? Iya. Lo bilang katanya suruh kirim semua lewat kurir. Tommy! Aduh makanya nih yang sekarang gue stress. Dia gak terima telepon gue. Itu tuh namanya lo dimanfaatin dong. Mana sini sini. Kasih tau gue siapa namanya. Alamatnya biar gue samperin sekarang. Udah gak usah gak usah. Sini cepetan. Udah gak usah gak usah. Kasih tau gak? Sini. Gak biar gue aja. Sini. 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 Udah an an an. Diam-diam. 0!! Onya udah ya naisen kaw. TD3 T